Seorang pemuda buru-buru diberi pertolongan setelah jatuh pingsan di dekat lokasi kebakaran Jalan Pelita 2, Sambutan Samarinda, Senin Sore. Pemuda itu jatuh pingsan usai membantu warga yang mengalami kebakaran. Dari pemilik rumah diketahui api pertama berkobar di bagian bubungan dapur rumahnya. Namun ia memastikan saat itu tidak sedang memasak. Bahkan pemilik rumah ini baru menyadari rumahnya terbakar setelah mendengar teriakan warga. Bidang, bidang itu? Bidang antara saya yang kedua ngeles. Tapi dia sempat pulang. Dia yang teriak ke saya tadi, ibu rumah kebakaran gitu katanya. Lalu saya ke dapur, ngecek kumpul, tak nyala. Tapi pas ibu lihat bagian dapur itu belum terbakar, baru diapus. Sekitar jam berapa tadi mbak? Satu jam yang lalu, dua jaman lah. Dua jam yang lalu ya? Siapa pertama kali yang melihat waktu itu? Warga sini. Warga ya? Langsung ada teriakan? Iya, saya kaget kan langsung bangun. Ada terdengar suara ledakan ya? Enggak, ada. Kesigapan petugas dan relawan pemadam menyebabkan api bisa dipadamkan kurang dari satu jam. Namun begitu dua rumah gagal diselamatkan. Terima kasih telah menonton!